selamat menikmati saya hadir dalam media youtube jalan buku channel ini dalam rangka terus menghidupkan semangat dari teman-teman dalam rangka terus menyuarakan pentingnya membaca membaca buku dan alam semesta saya kira ini menjadi misi dari jalan buku atau komunitas jalan buku untuk menghidupkan tradisi-tradisi besar dari senior-senior kita yang concern untuk mengkaji, membedah, dan pada akhirnya nanti membuat buku pada kesempatan ini saya berkeinginan untuk mengingatkan kembali buku-buku yang pernah diterbitkan oleh tentu saja penerbit dan tentu oleh penulisnya karena legasi dari pikiran-pikiran itu nanti tertuang dalam buku jadi ini satu segmen dari jalan buku channel untuk mencoba terus menghidupkan membaca dan membaca buku sebagai jendela dunia teman-teman semua saya pada kesempatan ini ini sengaja membawa buku yang saya kira cukup fenomenal dalam tradisi intelektualitas di Indonesia karangan tokoh yang juga sangat bersahaja itu Kunto Wijoyo ini bukunya Paradigma Islam ini buku luar biasa saya kira zaman-zaman saya jadi aktivis mahasiswa kita ada kewajiban membaca buku-buku daras membaca buku-buku standar yang itu menggambarkan kapasitas intelektual atau paling tidak menggambarkan keingin tahuan mahasiswa yang waktu itu memang sangat banyak di inisiasi atau dimotivasi oleh kelompok-kelompok studi di tahun 80-an dan 90-an jadi sangat mencerahkan waktu itu beberapa buku yang saya kira nanti kita akan kaji terus baik buku-buku yang dibuat oleh atau yang disusun oleh penulis-penulis lokal maupun nanti kita penulis-penulis internasional ini penting saya kira untuk mengingatkan kembali pemikiran-pemikiran yang sangat bagus dan memiliki jangkauan yang luas dan konteks yang lebih jauh dan mungkin saya kira masih relevan dalam perkembangan kekinian buku paradigma islam interpretasi untuk aksi memuat beberapa bab ya atau judul-judul yang ini memang kompilasi tapi saya kira yang terpenting adalah menemukan gagasan inti atau gagasan jenuin dari tokoh-tokoh itu setiap orang memiliki concern tertentu ya terhadap satu pikiran dari tokoh-tokoh yang menulis buku-buku tersebut nah saya melihat dari perspektif saya tentang pemikiran kunto wijoyo dalam buku paradigma islam itu terkait dengan ilmu sosial propetik saya kira masih banyak juga beberapa kajian-kajian di saat ini ya yang mengulas tentang ilmu sosial propetik dan saya kira misi kenabian dalam makna profetik itu akan terus relevan karena ada hadis yang mengatakan al-ulamau warosatul ambiya jadi ulama itu penerus misi kenabian itu misi profetik maka saya kira perumusannya saja yang atau terminologi saja yang mungkin disesuaikan disesuaikan nah jadi menurut saya gagasan penting dalam pemikiran kunto wijoyo itu adalah mengingatkan tentang misi propetik dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial ini yang menjadi catatan juga ya bahwa di era itu islamisasi ilmu pengetahuan sedang menjadi tema penting ya karena dilihat bahwa banyak terminologi-terminologi ilmu sosial atau konsep ilmu sosial yang dianggap perlu diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman maka muncullah gagasan-gagasan islamisasi sains yang itu sebenarnya diawali dari islamisasi dari ilmu sosial yang digagas oleh Ismail Al-Faruqi dan itu menginspirasi pemikir-pemikir dunia lainnya baik yang dari kajian-kajian islaman atau dari internal kalangan islam sendiri maupun dari kalangan-kalangan orang yang tehalis jadi ini saya kira menarik waktu itu dan ini saya kira tetap dihidupkan karena masih relevan atau harus diteruskan gagasan-gagasan besar dari pemikir-pemikir di tanah air maupun nanti pemikir-pemikir di dunia yang bersesuaian dengan misi-misi atau nilai-nilai yang diusung oleh Jalan Buku Channel nah kembali kepada gagasan utama yang saya tangkap dari seorang Kuntowi Joyo adalah tentang membangun nilai-nilai propetik atau meneruskan kembali nilai propetik itu nah selain itu operasionalisasinya adalah ada selain prinsip Tauhid sebagai nilai utama dalam kajian-kajian transformasi sosial ya ada juga yang terkait dengan gagasan bagaimana mentransformasi nilai-nilai Islam atau nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai spiritual dalam mengawal perubahan-perubahan sosial dalam konteks lokal maupun dalam konteks global nah ini dikutip dari surat Ali Imran ayat 110 yaitu Kuntuyo menangkap ada tiga dimensi penting dalam mentransformasikan perubahan-perubahan sosial sebagai misi propetik yang pertama dari penggalan ayat Amar Ma'ruf yang dimaknai sebagai emansipasi atau humanisasi proses ini yang penting untuk membangun transformasi sosial yang kedua dari term atau surat atau ayat yang berbunyi Nahimungkar yang dimaknai sebagai proses liberalisasi nah terakhir dikunci dengan Tuk Minunabillah Nah ini yang berdimensi transendensi Nah ini gagasan pokok dari Gunto Wijoyo yang saya kira penting untuk di kaji lebih lanjut bagaimana nantinya juga diterapkan dalam proses-proses kesejarahan kita kesejarahan bangsa Indonesia atau kesejarahan dunia Saya kira ini penting untuk terus kita gali bersama pikiran-pikiran penting dari tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir di tanah air yang perlu disajikan di Jalan Buku Channel Saya kira itu saja sebagai pengantar dari nanti diskusi atau buku dari para pemikir tokoh-tokoh di dalam negeri maupun di mancanegara demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menginspirasi dan kami tunggu juga teman-teman atau para pemirsa semua untuk bisa sharing nanti dalam hal bedah buku ini terima kasih mohon maaf jika ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa